Terima kasih, welcome back to my youtube channel Sekarang kita akan bahas step-step Buat ngejuin resign, jadi kalau kalian penasaran Keep on watching, jangan lupa kasih aku Like, comment, share, dan subscribe, buat dukung channel ini Dan langsung aja ke videonya Oke, yang pertama adalah Kalian harus meyakinkan Diri sendiri bahwa memang Ini langkah yang ingin diambil dan ini langkah yang tepat Jadi jangan sampai Kamu udah ngejuin resign terus kayak Maaf, maaf, gak jadi bun Ditarik lagi suratnya gitu Jadi kalian memang sudah yakin, baru deh Lanjut gitu ya Biasanya kalau di, tergantung perusahaannya Ada yang perlu ngisi form, ada yang cuma perlu ngisi surat Kebanyakan perusahaan Kalau udah berbentuk PT, itu one-man notice Dimana kalau kalian mau berhenti Harus nunggu Jadi kalian misalnya ngajuin tanggal 25 Januari hari ini Gak tau videonya tayang kapan Terus Berarti Setelah suratnya di approve tanggal 25 Januari nih Berarti kalian baru bisa berhenti di tanggal 25 Februari gitu Itu kalau one-man notice Kenapa perlu one-man notice? Sebetulnya Karena perusahaan butuh waktu untuk mencari pengganti kamu Jadi, karena kan pekerjaan yang tadinya kamu kerjain tetap harus di handle nih Nah, perusahaan itu perlu cari yang kira-kira bisa megang kerjaan kamu Supaya gak timpang, supaya gak tiba-tiba chaos gitu ya Tapi, kayaknya seru juga sih kalau kita bikin chaos Gak bercanda ya Nah, terus Ya udah deh tinggal ngisi suratnya Atau bikin suratnya Kalau gak ada formulirnya Tinggal bikin free format gitu ya Menyatakan diri bahwa ingin berhenti dari pekerjaan ini Nah, biasanya dia join ke atasan Tergantung Again, tergantung size dari perusahaan Ada yang cuma perlu Approval dari direct supervisor Atau dari atasan langsung Ada yang perlu sampai beberapa layer approval Gitu Nah, biasanya pada saat kamu mau berhenti Atasan kamu tuh agak menahan Karena Pasti gak mau repot lah Ya, udah tau anak bawahnya mau hilang Pastikan kerjaannya rempes Udah pasti Agak ditahan Aku juga mengalami itu Agak ditahan Tapi, aku kekeh Jadi, sempat ditahan Sempat dikasih tau kamu tuh sebenarnya bagus Bisa gini, gini, gini Tapi, aku kayak Enggak, aku udah firm banget Then, I wanna quit Whatever you say Whatever you do Gak bakal bikin aku back off Gitu Jadi, yaudah tinggal tanda tangan aja Gitu Dan aku kekeh Dan itu Sempat di pending Sempat gak dikasih Pasti adalah cara-cara Dimana untuk Berusaha untuk mempertahankan kamu At least For the same period Dari misalnya kamu kerja di 2022 nih Berusaha untuk Dipertahankan sampai setidaknya akhir tahun Supaya pekerjaan tahun ini Senggaknya aman dulu Gitu, terutama Untuk unit-unit yang terkait sama Income generation ya Revenue center Itu pasti dipertahanin banget Tapi, lagi-lagi Karena aku saat itu sudah yakin Yaudah Kita hajar terus ya kan Kita ajuin tetep gitu Pasti ditanya-tanya juga Kenapa ingin keluar Kenapa Terus Kalau keluar mau ngapain Apakah di hijack Sama company lain Atau apa Nah, biasanya Kalau industrinya masih sama Dan kamu di hijack Itu biasanya akan ditawarin Offering juga Dari perusahaan Ini kalau role kamu Tetep dipertahanin ya Kecuali kamu gak perform Tapi biasanya kalau kamu perform Di company Dan tahu Kamu di hijack ke company lain Pasti kamu akan ditanya Kamu disana dapet offering berapa Saya samain Gitu Biasanya Kalau perusahaannya mampu Pada saat aku ditanya Aku juga ditanya kan Kayak kenapa emangnya Ada masalah hidup apa loh Gitu Canda gak gitu nanyanya dong Tapi kurang lebih lah ya Kenapa gitu Ya, aku state Bahwa aku sudah merasa Tidak bisa grow lagi disini Dan gak worth it Dan ditanya Emang kenapa gak worth it Blah-blah-blah Kayak Yaudah Aku kasih tau Kayak What I am What I've been doing Dan How it is going Dan setelah ini Aku akan ngapain Ditanya juga sih Kayak Emang kamu keluar Mau ngapain Kamu gak sayang Gini-gini Pastilah ada pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Semua company Pasti sama deh Setiap kali Mau berhenti Baik Karena aku sudah mengalami Dari pekerjaan yang Freelance Atau part time Juga kayak gitu Kalau kamu mau berhenti Pasti coba dipertahanin Ditanya-tanya Segala macem Tapi Aku yakin bahwa Setelah aku keluar gini Yakin aja dulu ya kan Masa depan gak ada yang tau Mungkin kita usaha dulu Kayak Yaudah Aku udah tau Aku mau manage Fashion brand aku Mau ngurusin juga Online shop aku Di beauty Terus Konten juga Jadi aku udah punya Keren-keren yang mengalir gitu Dan aku yakin bahwa Dengan di full time in Would be much better Aku bilang gitu Jadi Dan aku yakin Lebih bisa grow-nya Lebih amazing lagi Daripada aku Kayak sekarang Setengah-setengah Juga Gak maksimal Di kantor juga Gak enjoy Karena gak bisa grow tadi Yaudah gitu Akhirnya Sempet di pending Berapa hari gitu ya Mungkin internal discussion Or something Yang Akhirnya yaudah Dia approve gitu Jadi Yang penting kalian yakin aja Kalau emang udah yakin Pasti dikasih kok Gitu Kalau dipertahanin Coba dirayu-rayu Kekeh aja gitu Tapi kalau ternyata Offernya bagus Dan kalian ngerasa kayak Ya gue belum tau juga sih Resign mau kemana Offernya bagus Dua kali lipat Tiga kali lipat Ya udahlah ya gitu Tapi Kalau kalian udah yakin Udah punya jalannya Ya go for it Menurut aku Setelah di approve Jangan lupa Walaupun Sudah di approve Akan keluar ya Dan Udah Tinggal sebulan terakhir Menurut aku Betternya adalah Kalian laksanain Apa yang menjadi Kewajiban kalian Sampai Bulan terakhir aja Kalau sampai Bulan-bulan depannya Namanya kalian Jadi relawan Bantuin perusahaan Tanpa dibayar Jadi yaudah Coba di perform aja Coba di jalanin Jangan sampai Karena Ah gue juga bulan depan Udah berhenti Jadi kerjaan selama bulan ini Udah gak dikerjain Kan kalian masih dapet gaji Jadi selama kalian masih digaji Kerjainlah kerjaan bulan itu Menurut aku Itu yang adil Ya karena Kalau kalian kerjain sampai Dua bulan Tiga bulan ke depan Kalian kan udah gak digaji Dua bulan Tiga bulan lagi Agak gak adil In my honest opinion Coba mungkin kalau ada Anak HR Disini Boleh dong sharing gitu Menurut kalian Gimana pandangannya Atau mungkin teman-teman yang lain Juga yang punya pengalaman Boleh sharing pandangannya Hal yang penting juga adalah Buat jaga hubungan baik Sama teman Aduh rambut aku udah bantakan Karena gak tau Kalian akan ketemu lagi apa Enggak Di circle lain Atau kalian akan saling membutuhkan Dan lain-lain Yang gak ada salahnya Untuk menjaga silaturahmi Gitu ya Karena aku percaya Dengan Kita Baik itu Sama semua orang Kalau ternyata orang yang gak welcome Gak menerima kebaikan kita Yaudah gak apa-apa Itu kan pilihan dia Tapi yang penting Kitanya berniat Dan berlaku baik aja dulu Dan Jangan lupa Merangkai kata-kata Perpisahan ya Buat exit group Itu penting banget Dan puas banget Pas resign Kayak langsung exit group Langsung kayak Akhirnya Selesai juga Itu pengalamanku So Video hari ini segini aja Saya-sia buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa Kasih aku like, comment, share, dan subscribe Dukung channel ini Dan kasih tau aku di kolom komentar Kalian pengen aku bikin video apa lagi Pasti aku bakal banyak banget Bikin video jawab pertanyaan Jadi Kalau kalian kasih pertanyaan-pertanyaan apapun Di kolom komentar Pasti aku berusaha buat jawab kok See you on another video Bye-bye Cacian Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa